Kronologi tiga nyawa melayang dan dua orang kritis usai Pesta Miras Oplosan di Tasik Malaya, Jawa Barat. Tempatnya di Desa Pasir Alam, Kejabatan Bangun Reja pada Sabtu 13 Juli 2024, diungkap kepala desa setempat. Seperti diketahui, tiga orang meninggal dunia, sementara dua orang lagi kritis dan saat ini masih dalam perawatan medis di rumah sakit SMC Tasik Malaya. Tiga korban yang meninggal dunia masing-masing berinisial AA 17 tahun, G17 tahun warga Cimanggu, Kejabatan Pus Pahyang, dan A17 tahun warga Desa Pasir Alam, Kejabatan Bangun Reja. Sedangkan dua orang yang masih menjalani perawatan medis berinisial O17 tahun dan W17 tahun, keduanya merupakan warga Desa Cimanggu, Kejabatan Pus Pahyang. Kepala Desa Cimanggu, Mail mengatakan, awalnya ia mendapat telepon dari Babin Mas Polsek Pus Pahyang memberitahukan ada warganya yang terindikasi konsumsi miras. Kemudian dirinya langsung ke kantor desa dan berkomunikasi dengan Ketua RT dan RW setempat, karena pada saat itu ada lagi korban yang meninggal dunia. Lebih lanjut, Mail menjelaskan, satu korban yang meninggal pada minggu pagi merupakan warga Desa Pasir Alam. Sebelumnya korban tersebut sempat melayat ke salah satu korban yang meninggal dunia pada hari Sabtu. Bahkan sempat ikut berbaur dengan masyarakat. Nah pengakuan yang ke Pak Kuhu seperti apa? Saya sempat datang ke keluarganya yang ini SDILA ya, menyatakan bahwa saya berangkat M8, anaknya berangkat M8 disitu di lokasi TKP daerah Pasir Salam, ada, udah ada empat orang gitu ya, yang akhirnya dia ke belakang yang datangnya, yang sekarang masih dirawat di jarak medika ya. Berarti meninggalnya tidak serentak? Meninggalnya tidak serentak hari Sabtu jam 4, itu yang pertama kali meninggalnya Sabtu ya, hari Sabtu, terus hari pagi ya. Sementara itu, Ibtu Deddy Haryana, Kabul Sekpus Bayi yang mengatakan, lima orang korban yang merupakan warga Tasik Malaya itu sebelumnya minum miras oplosan. Selain itu lanjut Deddy piatnya belum bisa memastikan apakah para korban menenggak minuman itu secara bersamaan atau terpisah. Namun dari total korban yang berjumlah lima orang itu mengalami gejala serupa. Akhirnya tiga meninggal dunia dan dua lainnya masih kritis. Api para perrakiat Tasik Malaya Terima kasih telah menonton!